Hai shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan tiga tukang batu karya pendeta Emeritus Andar Ismail abad pertengahan dari abad ke-6 hingga ke-14 dikenal sebagai zaman dimana banyak gedung gereja mega dibangun ada sebuah kisah dari zaman itu tentang tiga orang batu yang sedang memasang batu tembok sebuah gedung gereja kepada mereka diajukan pertanyaan yang sama apa yang sedang anda lakukan tukang batu yang pertama tampak heran mendengar pertanyaan itu ya seolah-olah berpikir sudah jelas sedang pasang batu kok masih ditanya lagi lalu ia menjawab saya sedang meletakkan batu yang satu di atas batu yang lain tukang batu yang kedua menjawab sambil tersenyum kecil saya sedang mencari nafkah tukang batu ketiga tampak berpikir sebentar lalu dengan mata yang menarawang ia menjawab saya sedang membangun katedral di mana nanti orang-orang akan berbakti dan nama Tuhan akan dimuliakan jawaban manakah yang benar kalau anda adalah salah seorang tukang batu itu apakah jawaban anda baiklah kita telah jawaban mereka itu seorang demi seorang tukang batu yang pertama memberi jawaban yang realitis memang betul ia sedang meletakkan batu-batu itulah kerutinan pekerjaannya jawaban ini mengambarkan perasaan lelah dan bosan namun jawaban ini jujur pekerjaan apapun yang kita pilih pasti ada lelahnya bosannya dan jengkelnya Hai tukang batu yang kedua memberi jawaban yang pragmatis tiap orang perlu makan sebab itu sebuah pekerjaan perlu memberi imbalan upah atau penghargaan yang seimbang dengan prestasi yang dihasilkan semua pekerjaan menyangkut urusan hidup pekerjaan apapun yang kita pilih disitu kita dituntut untuk melakukannya dengan banur rasa tanggung jawab dan kesungguhan tukang batu yang ketiga memberi jawaban yang idealitis jawabannya terdengar seperti membual namun dalam jawaban itu terkandung visi atau pandangan yang jauh ke depan dan cakra wala yang luas ia menyadari bahwa ia hanya tukang batu namun ia melihat dirinya sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang luas ia memandang pekerjaannya bukan sekadar meletakkan batu dan bukan pula sekadar mencari nafkah melengkai melakukan sesuatu yang mempunyai dampak besar dan berjaga panjang untuk banyak orang tidak banyak orang berpikir seperti tukang batu ketiga kebanyakan orang hanya berpikir seperti tukang batu pertama dan kedua jawaban tukang batu pertama dan kedua sama sekali tidak keliru jawaban itu 100% benar namun selama kita berada pada tahap berpikir tukang batu pertama dan kedua pekerjaan kita hanya terasa sebagai beban yang membosankan dan melelakan cara kalau hidup kita pun menjadi sempit misalnya jika seorang pelajar sedang belajar apa yang sedang dilakukannya pada tahap berpikir realistis dan pragmatis ia sedang menghafal data dan menyiapkan tes namun pada tahap berpikir idealistis ia melihat dirinya sedang membangun masa depannya sebagai seorang yang terpelajar demikian juga dengan seorang insinyur yang membangun jempatan apa yang sedang diperbuatnya apa sekadar menghitung rumus konstruksi bangunan dan sekadar mencari nafkah dapatkah ia melihat pekerjaannya seorang petani apa ia sekadar menenam padi atau sekadar mencari penghasilan dapatkah ia melihat bahwa ia sedang menolong umat manusia untuk mempunyai makanan tanpa petani dunia akan kelaparan dengan idealisme pekerjaan bukan lagi sekadar tugas dan kewajiban hidup akan terasa gersang dan kerdil jika kita tidak mempunyai idealisme yang luhur yaitu patokan atau impian yang ada jauh di depan kita dunia memerlukan idealis yang memimpikan sesuatu misalnya keadilan keterbukaan kepandean kesejahteraan perdamaian atau lainnya idealis itu seperti pengecara Yap dan Hin yang merintis pembentukan lembaga bantuan hukum atau pendeta Martin Luther King yang menentang diskriminasi rasial dan dokter Albert Scricer yang mendirikan poliklinik di pendalaman Afrika mereka melakukan itu semua bukan sekadar karena tugas atau nafkah melengkang juga karena terdorong oleh suatu idealisme itulah juga yang diperbuat oleh Tuhan Yesus tiap hari Yesus mengajar dan ia berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mengajar itulah jadwal rutin Yesus selama tiga tahun dan bukan jarang ia merasa jengkel karena naradidiknya bodoh dan lamban dengan jengkel Yesus pernah bertanya kepada muridnya belum jugakah kamu paham dan mengerti telah degilkah hatimu namun Yesus tidak memandang pekerjaannya sekadar sebagai tugas yang membosankan dan menjengkelkan melainkan sebagai suatu dorongan idealisme apakah idealismenya idealismenya adalah tercipanya kerajaan Allah di bumi ia mengajar dan memberitakan injil kerajaan surga ia berkata tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan ia menyuruh kita memohon datanglah kerajaanmu istilah bahasa aram yang digunakan oleh Yesus adalah Malkut yang berarti pemerintahan rajani kerajaan Allah adalah keadaan baru dimana perintah Tuhan ditaati dan kemuran hatinya diterima serta diteruskan idealisme itu punya diwariskan oleh Yesus kepada para pengikutnya jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan idealisme berbeda dari sekadar cita-cita idealisme adalah dorongan yang membuat diri kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri dengan idealisme kita melihat diri kita sendiri yang kecil dalam konteks yang lebih luas dan dengan demikian kita melihat fungsi kita sebagai bagian dari konteks yang luas itu sebuah skrup di mesin mobil hanyalah benda kecil tidak menarik dan kurang berharga namun tanpa skrup itu mobil tidak bisa dijalankan demikian pula halnya dengan diri kita mungkin kita adalah orang kecil tidak punya kedudukan atau nama kita bukan orang penting kita cuma orang biasa namun jika dalam hidup ini kita berfungsi sebagai penyalur Injil Yesus entah dengan senyuman sapaan uluran tangan pertolongan penghiburan bantuan pendamaian atau lainnya maka sebenarnya kita adalah bagian dari proyek yang sangat besar yaitu pekerjaan Yesus yang mendatangkan dan memberlakukan kerajaan Allah di bumi oleh karena itu kita belajar berdoa Tuhan saya hanya alat yang kecil saja tetapi di dalam tanganmu saya dapat menjadi alat yang berguna amin terima kasih terima kasih terima kasih